Kecutan tidak sampai di situ, di rumah kami telah menyediakan kejutan lainnya untuk keluarga yang inspiratif dan tangguh ini. Bapak, Ibu, kejutan dari kami belum selesai. Di belakang sana, kami telah memberikan sedikit sembako. Mungkin ini bisa digunakan untuk sehari-hari. Di sana sudah ada beras, minyak untuk sehari-hari ya, Bapak, Ibu. Semoga bermanfaat. Ya, jidakun kesihirat. Alhamdulillah kebaikan. Mudah-mudahan dibalas, Allah s.w.t. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Semoga ada istimewa semuanya, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dibalas, Allah s.w.t. Terima kasih. Haura, Alhamdulillah ya. Haura sudah punya sepeda. Sudah punya makanan. Alhamdulillah ya. Punya lemari, itu. Punya itu. Kacur. Terima kasih banyak. Dan juga, ini ada sedikit, Bapak. Dari insult berbagi untuk Bapak membayar hutang. Iya, jadakun kaciron. Saya jadi bisa membayar hutang untuk ini, untuk bayar hutang telur ya. Terakhir, Bapak, Ibu, sebelum saya pamit, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk pergi makan keluar bersama Haura juga. Eh, kebaikannya ini. Aduh, sudah banyak kebaikan. Gak bapak, Bapak. Bukan bisa-bisa melukiskan saya ke saat ini bersyukunya dalam hati. Ini gak bisa dilukiskan ya. Jadi, sekarang Bapak dan Ibu bisa berganti pakaian dulu ya. Haura, bantu Bapak dan Ibunya ya ganti pakaian yang ini untuk keluar, makan keluar ya. Mari, Haura, diantarkan Bapak-Ibunya dibantu untuk digantikan bajunya. Sepuluh tahun biduk rumah tangga mereka lalui. Romantisme percintaan sepasang pelita harapan ini, kini mereka rasakan kembali. Nah, seperti cerita Bapak tadi, kami telah menyiapkan sebuah kado istimewa lagi. Sesuatu yang tadinya Bapak jual untuk kepentingan anak didik Bapak. Ini ada sebuah cincin untuk Ibu. Pahar yang ingin Bapak berikan lagi kepada Ibu. Mie, ini cincin yang Bapak pakai jual. Ini ada gantinya, mohon maaf ya, Mie. Iya, kenapa harus diganti ini, Pak? Ini kebetulan ada, Mie. Padahal saya sudah ikhlas untuk menjual cincin itu. Kenapa Bapak harus menertinya? Saya padahal sudah ikhlas, Pak. Ya, gak apa-apa, Mie. Saya sudah relaku. Akhirnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Sudah tergantikannya, Umu. Terima kasih banyak, Umu. Terima kasih. Bagi keluarga permana, kegelapan bukanlah harus mereka ratapi. Namun memberikan sinar penerangan bagi kehidupan orang yang membutuhkan, sangatlah berarti. Nasib hidup ini tak perlu disesali. Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang tabah menjalani. Sebuah kado istimewa yang dikirimkan Tuhan untuk mereka yang menjalani keikhlasan akan hidup yang terus mereka geluti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.